Terkuat cara memupuk sahang supaya menjadi subur adalah seperti ini. Menggunakan pupuk alami yang terbuat dari kotoran ayam buras, pembakaran sabut kelapa, dan juga pembakaran sekap. Hal ini untuk meningkatkan pH tanah dan untuk membuat kebun lada menjadi subuh. Hasil dari pemakaian pupuk secara alami adalah seperti ini. Dua minggu yang lalu, lada ini belum mengeluarkan banyak buah. Tetapi sekarang sudah mulai mengeluarkan buah-buah yang bisa diharapkan oleh para petani. Dampak dari hasil penggunaan pupuk organik buatan petani secara sendiri adalah seperti ini. Perhatikan buah-buah ini sudah hijau dan segar dan kelihatan padat berisi. Karena menggunakan pupuk kompos buatan sendiri yang terdiri dari kotoran ayam buras dan hasil pembakaran sabut kelapa dan sekam. Karena ketiga unsur tersebut mengandung nitrogen, kalium, dan pospor yang membuat subur tanah tempat menanam lada. Bukan hanya buah-buahnya yang mulai keluar dan bermunculan, tetapi pucuk-pucuk hijau yang menandakan bahwa lada semakin subur menggunakan pupuk ini adalah seperti ini. Perhatikan dengan baik sebagaimana buah-buah mulai bermunculan. Demikian juga pucuk-pucuk dan taruk-taruk tunas keluar bersamaan dengan buah-buah yang akan bermunculan pula. Sehingga membuat semangat para petani.